Sebuah video viral di TikTok menunjukkan kulit seorang wanita mengalami memar setelah melakukan infus suhitening. Ia membokar bahaya yang disebabkan oleh metode perawatan kulit yang juga dikenal dengan sebutan infus putih tersebut. Wanita itu pun mengaku menyesal karena pernah mengikuti program suntik pemutih jangka panjang. Memiliki kulit putih merupakan keinginan kebanyakan orang Indonesia, utamanya wanita. Ini sejalan dengan standar kecantikan di Indonesia. Wanita dikatakan cantik bila memiliki kulit yang putih. Memang tak semua orang beranggapan bahwa kulit putih mendefinisikan kecantikan. Akan tetapi, Korea Selatan dengan konsep glass skin telah menjadi tren kecantikan yang banyak diadopsi di Indonesia. Konsep ini bertumpup ada kulit putih yang sangat halus seperti tanpa pori, kencang, dan bercahaya, sehingga terlihat hampir bening dan transparan serta tampak seperti kaca. Melansir kompas.com, industri hiburan Korea Selatan dinilai berhasil menyebarkan tren kecantikan ini secara cepat dalam skala global. Produk-produk kecantikan dari negara gingseng itu pun kian laris didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga dengan suntik pemutih atau infusuhitening, dipopulerkan oleh para pesohor di tanah air. Sebut saja Berbiku Malasari yang terang-terangan mengaku mempromosikan perawatan suntik putih yang dia lakukan semigu sekali. Melansir tribun jateng, Berbiku Malasari bahkan membeberkan biaya yang kucurkan untuk perawatan kulit tersebut. Namun, suntik pemutih sangat bahaya bagi kesehatan, bahkan berujung fatal. Investigasi harian kompas yang diterbitkan pada 7 April 2022 melaporkan bahwa seorang bernama Rika Amelia 20 mesti menahan lemas, pusing, dan muntah setelah melakukan suntik pemutih. Tangan wanita pekerja pabrik di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat itu juga sempat bengkak. Ini sejalan dengan pengakuan seorang wanita melalui video viral di TikTok yang diposting oleh akun Edvira Setiawati Am kepada Selasa 21.6.2022. Dalam video singkatak untik tok tersebut, menunjukkan perubahan kulit seorang wanita yang mengalami memar seusai suntik pemutih. Dijelaskan bahwa wanita dalam video tersebut sering sesak napas, nyeri tenggorokan, gampang lelah, dan sakit-sakitan. Penyesalan selalu datang belakangan. Hal itu seperti yang diakui oleh wanita dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Edvira Setiawati Am. Kep, pemilik akun Edvira Setiawati Am, Kep menjelaskan bahwa dirinya mengikuti program suntik pemutih pada tahun 2016. Kini, ia telah berhenti dan menerapkan pola hidup sehat. Ada pun netizen yang menonton video tersebut pun ikut berkomentar. Kebanyakan netizen mengaku mendapatkan telah mendapatkan edukasi. Lewat kolom komentar, ada juga netizen yang membagikan pengalaman yang sama. Seorang netizen bahkan menyebutkan harus bolak-balik Surabaya untuk berobat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!